hai 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 teman-teman ya ya apa kabar ya aku sampai lali openingku Hai Hei rei apa kabar ya apa kabarnya ketemu lagi dengan saya ini bindi kali ini aku bersama mamaku ini adalah mama sama perkenalkan nama Triratna mama Triratna mama Trirat mama Ida ini berusia hasilnya berapa lima delapan lima delapan jadi nanti mama akan di makeover ya jadi kalau penasaran makeovernya kayak apa deran deran karena disini banyak cucu-cucu kecil seperti ini dua bulan lagi 59 oh iya dua bulan lagi 59 ini ada cucu kecil iya terus habis itu ada cucu-cucu cahaya juga cucunya cewek-cewek muak nah sekarang kita akan mulai makeovernya terlihat ini rumah sih ini adalah frek di usia 59 ya oke nah besok weh selamat kita nggak ketemu ya tapi jangan khawatir Nah abis ini kita akan terus kamu akan terus ngelihat video-video gue sampai melenggar ya karena ini hari ibu aku akan nge-makeover mamaku tercinta dan kenapa aku pakai moisturizer nya dua kali ya tadi napca terus yang ini adalah Altima yang Altima ini mencerahkan seperti kalian tahu setelah pakai Altima yang hijau dia lebih cerah ya terus kalau orangnya memang udah tua kayak mamaku ini kan usianya udah 58 jadi kulitnya tuh jadinya enggak kenyal Nah jadi kalau mau tersenanya dua kali ya saya mikir sih biar lebih kenyal aja gitu terus Nah itu terbukti sih jadi kayak kulitnya lebih moist kalau aku bilang sih lebih mentul-mentul ya oke untuk foundation aku mau pakai foundation liquid ya supaya di kulitnya yang udah turun nanti kalau pakai krim tambah pecah-pecah ya biasanya kayak retak-retak gitu jadi aku pakai liquid nah ini aku pakai makeover karena untuk kepentingan video video tapi kalau biasanya untuk untuk kalau mereka beneran ya itu aku pakai LNK ya emang emang reis hei oke video emek over Raya yang jelas aku pakai liquid ya cuman ada kekurangannya yaitu ini nah karena foundation liquid tidak menutup sempurna jadi flagnya yang aku tutup dengan naturactor ya nah naturactor ini kayak nutupin flagnya tapi naruknya di akhir di akhir setelah foundation tapi dia itu masih tetap ringan jadi taruh di akhir setelah foundation jahit ya jadi intinya itu tutup lah di daerah yang perlu ditutup saja supaya tidak deblock alias tidak full coverage terlalu terlalu nutup nanti kalau orangnya udah tua biasanya di bagian yang keriput-keriput itu sepecah kabeh nah untuk bedak juga di daerah yang lainnya aku cuman yang tak tak pakai ini spons itu cuman bawah mata aja yang lainnya aku biasanya pakai kuas aja gitu tapi kuasnya enggak tak geser dia cuman ditap-tap-tap aja gitu oke nah itu sekilas info ya daponaanku yang riwariwi nah ini aku pakai IC2 nya adalah L yang tipe naturally Glam ini apa namanya IC2 L3 plus yang baru ini oke untuk eh IC2 nya harus kayak gimana ya karena ini sudah tua terus kelopaknya udah turun itu intinya cuman gini aku menggunakan warna gelap di ujung mata supaya mengangkat mata yang turun di ujung-ujung luar itu loh jadi aku nggak pakai kayak apa namanya yang terlalu ribet warna-warna nya juga yang penting tuh mata yang di sebelah ujung yang harusnya dia turun itu keangkat jadi warnanya aku cuman gradasi samping aja dari tua di ujung luar ke dalamnya semakin terang terus untuk eyeliner juga aku memakai eyeliner cair karena kenapa karena kalau kelopaknya yang model masuk kalau pakai eyeliner pensil kalian nanti mula-mula nanti kalau sudah keringet tentu senyum ampur jadi satu jadi lebih baik pakai eyeliner cair ya Nah untuk dibawah juga ini di waterline bawah ngetight istilahnya lebih full jadi enggak jadi lebih istilahnya celai ku lewe tebel nolo ya jadi hitamnya itu lebih full karena matanya biar tajam karena kalau udah gua biasanya matanya kan sayu ya Nah kalau udah sayu makanya full apa itemnya agak di fulin tapi biasanya seperti biasa aku tidak menyukai full hitam ya jadi di bagian ujung dalam aku kasih warna terang aku enggak kasih warna putih itu tadi aku kasih makeover nut silk jadi warnanya nut Nah itu bagus bagus juga karena ibu-ibu biasanya enggak mau warna putih di inner corner karena biasanya dikiraiku ketek alias kotoran mata Oke jangan lupa ya yang di garis bawahnya itu jokmek di garis tok tapi di blend sama warna eyeshadow terus untuk pemilihan bulu mata juga jangan yang panjang-panjang ya Bo itu biasanya ibu-ibu ibu-ibu itu ibu-ibu sepuh mamaku tuh biasanya enggak suka bulu mata yang terlalu heboh ya natural aja ya jadi tumpuk-tumpuk untuk alis juga biasanya enggak mau terlalu full cuman karena alisnya mamaku ini ya tebal nah ini aku cover di bagian bawah karena agak turun pakai naturaktor jadi koncernya pakai naturaktor terus kalau merasa ketebelen pensil alisnya harusnya pakai warna yang lebih terang cuman ini aku set lagi dengan ebro maskara ya jadi rambutnya aku warnain jadi warnanya coklat deh bikin video ya karena beberapa kesibukan yang yang aku sibuk-sibukkan sendiri ya 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 bisa disini aku bikin video lagi deh tapi ya tetap sibuk ya tetap bikin video gitu loh ini untuk jadinya aku tetap pakai ltpro untuk kuasnya aku pakai real teknik semua yaitu adalah kuas favoritku ini ltpro yang nomor 02 untuk siapa namanya ini juga pipi juga tapi ajak pojok temen-temen biasanya Oh ibu-ibu kalau cabi ya kasi ono setting ya cuman kalau kayak mamaku gini sebenarnya ya enggak enggak perlu setting yang banget banget nah ini aku pakai highlight supaya kulitnya banyak kelihatan glowing kalau kelihatan glowingan batik kulitnya enggak kisut eh kulitnya kisut maksudnya itu biasanya kalau udah tua ya istrata kribut menoleh ada glowingnya itu dia itu seger jadinya reksumpah we tadi lah orang tua itu cocok banget kalau kamu pakai yang model-model glowing-glowing gitu terus untuk lipstick tak sarankan jangan terlalu pucet ya jadi yang agak berwarnais percaya ibu-ibu mesti kak geleng warna sing nude-nude meski sing abang cuman aku enggak suka yang merah banget ya jadi ya pokoknya yang cerah gitu loh ya jadi bikin wajahnya seger poin tina la wes usianya sudah tua itu orangnya pasti pinginnya tuh kelihatan muda pingin kelihatan seger gitu ya intinya gitu jadi jangan terlalu medok oke ya udah segini aja video dari saya ini vid apa hijabnya ya enggak enggak niat-niat banget ya terus pokoknya di hijabi gitu tararara silahkan hai 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 ini mama ini papa pak kita mana Kak Ginta mana ya Kak Ginta selamat hari selamat hari ibu selamat hari ibu buat yang mat semakin sayang sama keluarga sama anak-anak sama cucu-cucu sama yang sehat enggak gampang sama yang banyak juga Haha ya 4 jangan lupa like comment dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa komen, like, dan subscribe Yang Pak bisa like, komen, dan subscribe Dadah semuanya Jangan lupa selamat hari Ibu ya Ini udah nanya terus ya nih Dadah semuanya Sub indo by broth3rmax